Shalom Dahulu jauh sekarang dekat Ini adalah tema perenungan kita dalam minggu ini Yang diambil dari bahan utama yakni kitab Efesus Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Satu kata dan punya makna yang sungguh besar Dari tema ini yakni perubahan Dulu dan sekarang tentu ada perubahan Yakni perubahan waktu Jauh menjadi dekat juga ada perubahan Yakni perubahan jarak Sehingga yang mau dikatakan disini ialah Allah sudah membuat perubahan itu melalui karya keselamatannya bagi kita Lalu perubahan apa yang sudah kita lakukan Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Pembacaan kita menggambarkan status manusia Di hadapan Allah Seringkali Kita menyebut diri adalah anak-anak Allah Akan tetapi Apakah kita juga telah dekat dengan Allah Relasi antara anak dan bapaknya Tentu punya relasi yang sangat dekat Sehingga tidak jauh Bapak Ibu bayangkan saja ketika Saya memberikan sebuah pertimbangan Yang mana lebih dekat Saya dengan orang tuaku Atau saya dengan Menteri keagamaan Tentulah Kita mengatakan bahwa saya dengan orang tua Karena dekat Karena ada relasi Tapi kalau dengan menteri Agama keagamaan Tidak punya relasi Tidak dekat Sehingga mungkin tidak kenal Kita hanya sebatas tahu Oh iya Ini dan ini Tapi kita tidak kenal dekat Kita tidak pernah berbicara bersama Kita tidak pernah menyampaikan keluh kesah kita Tapi tentu kita yang hadir ini adalah orang-orang tua Anak kepada orang tua Tentu biasa menyampaikan keluh kesahnya Bahkan orang tua juga sering mendengarkan Apa yang anak-anaknya sampaikan Entah dia dalam kehidupannya bermain Entah dia dalam kehidupannya bersekolah Tentu juga orang tua mengharapkan Anaknya itu terbuka Untuk menyampaikan Biasanya itu ada sebuah relasi yang intim Sehingga mau membuka diri Untuk terus diberkati Begitu juga dengan anak-anak Tuhan Dia bisa menyampaikan keluh kesahnya Dia bisa menyampaikan pergumulan kehidupannya Itu karena Dia ada relasi yang baik dengan Allah Lalu bagaimana dengan anak-anak Tuhan Ketika dia sudah merusak relasi yang baik itu Bagaimana caranya menyampaikan keluh kesah itu Bagaimana caranya menyampaikan seluruh persoalan kehidupannya Tentu tidak ada jalan lain Dan Allah sendiri melalui karya Yesus Kristus Yang memulihkan semua itu Sehingga kita bisa datang kepada Allah Kapanpun waktunya Dimanapun kita berada Lalu bagaimana respon kita tentang kebaikan dan kasih Allah itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Sungguh kita melihat bahwa apakah dalam kehidupan ini sudah membawa berbagai-bagai perubahan Kalau kita baca dalam kitab Masmur Kita menemukan gambaran tentang kesetiaan Allah Atas keturunan Daud Maka dalam kitab Yeremia kita juga dapat melihat Gambaran tentang umat yang hilang Yang terserak bagaikan kambing domba yang ditelantarkan oleh para gembalanya Ketersesatan mereka itu selalu merupakan buah dari ketidaksetiaan para gembala Mereka bisa terserak Mereka bisa tercerai-berai Itu karena gembalanya yang tidak becus Gembalanya yang tidak memimpin dengan baik Gembalanya yang egois Dan tidak bertanggung jawab Sehingga saat itu Allah sendiri Yang menghakimi para gembala itu Para gembala yang tidak setia Dan Allah sendiri juga Yang mengumpulkan kawanan kambing dombanya yang tercerai-berai itu Untuk menjadi satu Dan mengangkat gembala yang sungguh benar Gembala yang sungguh bertanggung jawab Untuk menuntun domba-domba ini Menuju jalan yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Tentu kita yang hadir hari ini Adalah pemimpin Paling tidak kita adalah pemimpin untuk diri sendiri Apakah kita sudah menjadi pemimpin yang bertanggung jawab Mengerahkan kehidupan ini benar-benar pada Apa yang Tuhan kehendaki Karena ketika kita tidak bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri Kita juga tidak akan bisa memimpin Orang-orang yang ada di sekitar kita Keluarga kita Maupun dalam persekutuan Tapi ini juga tidak mengatakan bahwa Setiap orang yang melayani Allah Itu sudah menjadi pemimpin yang hebat Tentunya orang-orang yang melayani Allah Terus memperlengkapi kehidupannya Untuk boleh layak dihadapan Allah Dikatakan bahwa Allah akan menghukum gembala-gembala yang tidak setia Juga Allah sendiri yang akan Mengumpulkan kambing-kambing dombanya Itu dinyatakan bahwa Allah memang Adalah gembala yang setia Dia sungguh mengasihi kambing dombanya Dan dia tidak mau Bahwa kambing dombanya itu tercerai berai Dan tidak punya arah dan tujuan Bahkan dikatakan bahwa Dari tunas daud Allah akan menetapkan Raja Pemimpin yang bijaksana Untuk membawa mereka mengenal Tuhan Yakni keadilan kita Di dalam Yesus Kristus Yang dahulu jauh Menjadi dekat oleh Darah Yesus Kasih Allah di dalam Yesus Kristus Berlaku Atas orang-orang Yang sungguh dikasihinya Berlaku atas semua orang Tapi terkadang Bapak Ibu kekasih Tuhan Kita tidak menyadari bahwa Kasih Allah sungguh nyata dalam kehidupan Oleh karena begitu banyak persoalan kehidupan Kita terkadang bertanya dalam diri bahwa Apakah Tuhan ada bagi saya Apakah Tuhan berpihak bagi saya Kita tidak meyakini bahwa Allah sungguh ada bagi kita Sehingga dalam persoalan-persoalan yang dihadapi Dalam penderitaan itu Tentu kita bisa kuat Kita bisa ada Oleh karena Allah Lalu Bapak Ibu kekasih Tuhan Dalam tuntunan Allah itu bagi Israel Apakah itu hanya berlaku bagi umat Israel saja Tentu tidak Di dalam Yesus Kristus semua dipersatukan Perbedaan yang tajam antara Yahudi dan orang-orang non-Yahudi Golongan bersunat dan orang-orang yang tidak bersunat Mereka menjadi satu Dalam iman kepada Kristus Banyak contoh yang nampak pada masa kini Perbedaan status Perbedaan mungkin asal kampungnya Perbedaan serata sosialnya Perbedaan jabatan dan kekuasaannya Terkadang membuat tembok pemisah Antara umat Allah Dia mengatakan dirinya adalah umat Allah Tapi masih membuat tembok-tembok pemisah Kepada sesamanya Sehingga membuat perbedaan-perbedaan Oh saya ini dari sini Kalian itu beda Sehingga jangan bergabung dengan kami Masih banyak orang yang demikian Tapi di sini dikatakan bahwa Allah sendiri yang merubuhkan tembok pemisah itu Sehingga tidak ada lagi orang Yahudi Tidak ada lagi orang non-Yahudi Tidak ada lagi orang yang tidak bersunat Tidak ada lagi orang yang bersunat Yang mau dikatakan adalah Tidak ada perbedaan Dalam persekutuan dengan Allah Semua orang punya hak yang sama Menerima kebaikan dan kasih Allah Jangan mengatakan bahwa Oh saya begini Oleh karena saya bukan majelis kereja Makanya kehidupan saya ini tidak baik-baik saja Atau dia sungguh diberkati oleh Tuhan Karena dia majelis kereja Ingatlah bahwa kita punya berkat-berkat sendiri Kita terus diberkati oleh Tuhan pribadi Sehingga jangan membuat tembok-tembok pemisah Terlebih jangan membuat tembok batasan dengan Allah Allah sendiri yang merubuhkan tembok pemisah itu Sehingga jangan menjadi alasan bagi kita untuk tidak mau mengasihi sesama Tidak mau mengasihi Allah lewat orang-orang yang ada di sekitar kita Dikatakan dahulu jauh Sekarang dekat Mari merenungkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi Apakah kita saat ini sudah menjadi orang yang dekat dengan Allah Adakah kita saat ini masih menjadi orang-orang yang jauh dari Allah Maksudnya Maksudnya ialah Kita terkadang mengatakan bahwa diri kita ini adalah orang-orang Kristen Tapi dalam perjalanan kehidupan ini Kita masih saja mendukakan hati Allah Lewat perkataan Lewat sikap kehidupan Maupun lewat pemikiran kita terhadap orang lain Sehingga yang mau dikatakan ada perubahan Perubahan yang mungkin dahulu itu yang sering berpikir yang tidak baik terhadap orang lain Sering berbicara yang kasar dan tidak baik Itu dahulu Dan saya berdiri hari ini untuk melangkah ke depan Bagaimana menjadi pribadi yang tetap terus berkenan kepada Allah Lewat perilaku saya kepada sesama Lewat sikap doa saya kepada Allah Lewat ketekunan saya dalam persekutuan Dan inilah yang Tuhan mau bagi kita Sehingga tidak ada batasan-batasan Antara kita dengan Allah Allah sendiri yang menyatakan bahwa Ketika mau datang kepada aku datanglah Dengan kesungguhan hati Dengan kerendahan hati Katakan apa yang kau mau dari Tuhan Katakan apa yang kau keluhkan kepada Tuhan Dan yakinlah bahwa dalam doa-doa itu Tuhan mendengarkan Hanya saja waktunya yang Tuhan rancangkan Dan bagi kita tentu berbeda-beda Bapak ibu kekasih Tuhan Bagaimana kita mau berbicara kepada orang ketika jauh jaraknya Biasanya kalau jauh jaraknya tentu kita berteriak Itu kalau dengan jarak yang mungkin masih bisa dihitung Tapi bagaimana dengan orang yang jauh Mungkin kita bisa mengatakan bahwa Bisa lewat video call Berbicara dengan orang Tapi lewat video call itu pun Tentu punya biaya Ada biaya paketnya Pulsanya Tentu juga harus punya Baterai yang baik Sehingga bisa video call Tapi kalau kita berbicara kepada Allah Tidak butuh apa-apa Tidak butuh biaya Tidak dikatakan bahwa Kalau kamu mau berdoa kepada Tuhan Bayar dulu Kalau kamu mau datang kepada Tuhan Berikan aku sekian Tidak Tapi kalau mau datang kepada Tuhan Hanya punya hati yang sungguh Mau berserah kepada Tuhan Tidak perlu biaya apapun Sehingga dalam peneritaan pun Kita bisa datang kepada Tuhan Terlebih dalam ungkapan syukur Tentu kita bisa datang kepadanya Ingatlah bahwa Allah itu penuh kasih Kepada kita umatnya Dan bersyukurlah bahwa Di dalam Yesus Kristus Keselamatan Allah Yang universal Yang untuk semua orang itu pun Dinyatakan bagi kita Yang mengundang semua orang Untuk masuk ke dalam persekutuan Sebagai keluarga Allah Sehingga dalam persekutuan yang demikian Tidak ada lagi orang asing Tidak ada lagi pendatang Tidak ada lagi yang jauh Melainkan kita semua Sudah menjadi umat-umat Tuhan yang dekat Kepada Allah Dan kita pun bisa Menyatakan kedekatan itu Yang dulu memang jauh Tapi yang sekarang Dekat dengan Allah Tuhan senantiasa memberkati kita Mengerti memahami firman Tuhan hari ini Amin Terima kasih telah menonton